Secara simbolis, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyerahkan dana isian pelaksanaan anggaran atau DIPA 2023 kepada 12 perangkat daerah dan instansi vertikal di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur meminta pelaksanaan APBN 2023 segera dilakukan. Hal penting lainnya, Gubernur juga mengingatkan kepada pimpinan daerah untuk terus menekan angka inflasi. Salah satunya dengan menetapkan anggaran fokus pada ketahanan pangan sebesar 10-45%. Sementara di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Tengah hari utam memenyebut kondisi perekonomian Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif. Selain itu, pelaksanaan APBN 2022 di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah juga terbilang baik. Kabupaten harus punya kemauan untuk menganggarkan ketahanan pangan supaya tidak inflasi. Kalau ekonomi bertumbuh dan baik, berarti kan pendapatan musyaratnya yang baik. Nah, kalau perlaksanaan baik, kalau inflasi berarti musyarat tidak bisa mampu. Jadi, andai kata ada penghasilan, apakah 30 ribu, kalau penghasilan ada 30 ribu, 50 ribu, atau 100 ribu, mereka tutup lubang-lubang aja kalau inflasi, harga semuanya naik. Tetapi kalau dia deplasi barang-barang itu ada di Kalimantan Tengah, masyarakat itu bisa nabung. Dan ekonomi yang membaik, betul-betul baik tadi. Kenapa ketahanan pangan harus kita jaga? Ya, Pak Presiden pun meminta hati-hati, kita hati-hati. Bahwa ketahanan pangan di sekarang itu sangat dibutuhkan. Jadi, apabila anggaran BPD Kepatian Kota, tadi saya sudah pertegas, saya tidak akan tanda tangan BPD. Tanda tangan kecuali dengan pengecualian. Diorobah untuk ketahanan pangan itu, paling tidak dianggarkan 10-12% untuk di Dinas Pertanian atau Dinas Perikanan. Ini penting. Sampai dengan bulan November relatif bagus. Jadi, kami tadi menyampaikan, untuk transfer ke daerah wabungan JAKL-nya sudah sekitar 90% itu jauh waktu kita melihat angka di bulan November. Dan itu juga kita yakini, untuk BPD ya Pak Kutnya, itu ternyata juga sudah lumayan bagus. Tadi sampaikan, ini adalah basis yang pokok untuk melakukan anggaran 2023. Karena di 2022 ternyata kita bagus. Termasuk tadi sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan ketiga, itu angkanya di atas 6,5. Itu bagus sekali.